selamat menikmati kita bersama dapat hadir dalam rangka mempelajari bagaimana cara membaca kitab Harap Gundul yang mana kita menggunakan buku panduan kitab kita bulanmi karangan Sheikh Ibn Husayn bin Rahimahullah Ta'ala kita akan melanjutkan kembali pelajaran sebelumnya di halaman 37 namun sebelumnya kita merujakan kembali perkataan Sheikh Ibn Husayn bin yaitu وَلَكِنْ إِذَا قَالَ قَائِلُ jika adaya mengatakan كَيْفَ تُوَفِّقْ بَيْنَ مَا كُلْتْ مِنَ الرُّجُعِ وَأَنَا مَذْهَبِ كَذَا وَأَنَا مَذْهَبِ كَذَا حَتَّ إِنَّكَ لَتُفْتِرْ رَجُلَ وَتَقُولُ وَتَقُولُ لَهُ وَأَنَا مَذْهَبِ حَنَافِي وَأَنَا مَذْهَبِ مَلِكِ وَأَنَا مَذْهَبِ سَافِئِ وَأَنَا مَذْهَبِ حَنْبَلِي وَمَأَشْبَحَ تَلِكُ kita sampai disini bagaimana jika adaya mengatakan bagaimana engkau menyesuaikan apa yang engkau ucapkan kembali kepada kitab Allah dan Rasulnya sementara kita mendapati manusia orang-orang mengikuti kitab-kitab yang tertulis di dalam mazhab-mazhab jadi mana yang benar kita mengikuti kitab dan sunnah sementara orang mempelajari Islam ini dari kitab-kitab mazhab dan salah seorang di antara mereka misalkan mengatakan saya mazhab saya ini saya mazhab saya ini mazhab saya ini bahkan engkau pun berfatwa kepada seseorang engkau mengatakan Nabi SAW bersabda demikian lalu orang itu membantah bukan saya mazhab saya Hanafi mazhab saya Maliki atau mazhab saya Syafi'i seolah-olah mereka tidak mengikuti sabda Nabi SAW maka akan dijawab oleh Syekh Husaymin bagaimana cara mengkombinasikan atau menyesuaikan apa yang kita katakan bahwa kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan mempelajari Islam itu dari kitab-kitab mazhab bagaimana sikap yang benar ini akan kita pelajari pada pertemuan yang ini pertemuan saat ini mulai dari paragraf faljawabu anakulalahum dan seterusnya siapa yang ingin coba usad ma makna asbaha asbaha semisal semisal itu dan semisal itu jawabannya kan kata orang itu mazhab saya Hanafi mazhab saya Maliki saya Syafi'i atau Hanbali dan semisalnya semisal dari perkataan atau ucapan mereka tersebut siapa mau coba baca ustad paljawabu lanjut ustad sampai pama makna ya ini yang kita akan baca siapa yang mau coba baca saya boleh ustad buira ucapan ya namun ya faljawabu faljawabu anna nakulu lahum anna ku anna ku lalahum anna anna nakul nakul lalahum oh an anna anna ku lalahum innana jami'an nakulu asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah ini illallahum asyadu anna muhammadan asyadu anna ilaha illallahum itu ustad maksudnya ya illallahum berarti ya ustad ya illallahum illallahum asyadu anna ilaha illallahum wa asyadu anna muhammadan rasulullahum kola kola ulama'u kola ulama'u fama makna ha? oh ya fama makna ya fama makna fama makna shahad shahadat shahadatu ya fama makna shahadatu ustad shahadatu anna muhammad kenapa ustad kenapa ustad shahadati 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 anna muhammadan rasulullahi kola ulama'u makna kola ulama'u kola kola ulama'u makna ha to to to'atun ya to'atuhu to'atuhu fima amrun'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u' ulang lagi Ustaz Afan gak kedengeran wajatinabu 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 ma'anhu naha ini apa ya jajar apa itu jajarun ya Ustaz sama-sama naha wajazaro wa anna la ya'budallah la ya'budallah wa apa Ustaz wa Allah wa Allah ya'budallah ila bima apa ini syari'un bima syari'un Ustaz syari'un syari'un syaro'ah fi'n madi om fi'n madi juga ya bima syaro'ah nah selanjutnya siapa lagi yang lanjutkan saya Ustaz saya coba Ustaz bima syari'un Ustaz bismillahirrahmanirrahim fa'idha qala insanun Ustaz insanun anna mazhabi kata'ah kata'ah aum adhabi kata'ah aum adhabi kata'ah wa nakul lahum kata'ah kawlud rasulu waburasuli usaha rasuliyah kawlud rasuli Alayhi salati wassalami Salatu wassalamu Alayhi salatu wassalamu Falatu'a riduhu Falatu'a riduhu Oh mati Biqauli ahadin Ata A'immatul mazahiba A'immatu A'immatul mazahiba Mahzahibi Mahzahibi Yanhauna An Taklidihim Tersat Taklidihim Taklidan Muhaddan Mahdan Oh mahdan Oke Wahyakuluna Mata Tabinal haki Ustaz ya Tabayyana Oh tabayyana Salah Tabayyana Haki Aku Aku Salah berarti Pa'inil jawabi Pa'in Ya Pa'in Aljawabi Pa'inna Pa'in Pa'inil wajibi Ustaz ya Pa'inna Oh pa'inna Bukan pa'in ya Pa'inna Al wajibi Inna Oh inna Ini Tansibul Tansibul Isma Watar Pa'inil Khabar Innal Wajibah Arrujua Ilahi Arrujua Arrujua Entar Arrujua 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 Ilahi Arrujua Oh arrujua Ini isimnya Ini khobatnya Oke Wajib Kembali Kepada Tunah itu Maksudnya ya Kembali Kepada Kebenaran Kebenaran Alhaq Kelas Ustaz Kelas Sekarang Kita terjemahkan Siapa yang Mau coba Terjemahkan Siapa lagi Yang belum Yang menerjemahkan Sekarang Ya nyerah Ustaz Kalau menerjemahkan Nyerah Sayangnya Belum bisa Ya ada yang bisa Boleh Ustaz Kalau boleh lagi Boleh Ya Tadi dari Itu ya Apa Jawab Dari Fajab ya Makanya Jawabannya Ustaz Cepok tanya dulu Ustaz Ya Pak Siapa Ulamazmi 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 Ya Yang saya mau Tanya Itu Paljawabu Atau Itu Fi'il Amr Itu Ustaz Maka Jawablah Bukan Begitu Ustaz Bukan Maka Jawabannya Oh Gitu ya Bukan Maka Jawablah Bukan Begitu ya Bukan Maka Jawabnya Gitu Terus Ustaz Apa jawabannya Anakku Lalahum Kami Berkata Kepada Mereka Sesungguh Inanas Sesungguhnya Kami Sesungguhnya Kami Semua Berkata Kita katakan Kepada Mereka Kenapa Ustaz Kenapa Ustaz Kita katakan Kepada Mereka Maka Jawabannya Kita katakan Kepada Mereka Kita katakan Kepada Mereka Kita katakan Kepada Mereka Sesungguhnya Kami Semua Berkata Asyadu Allah Ilah Iwak Sesungguhnya Kita Semua Iya Kami Kita Semua Kami Sama Sesungguhnya Kita Semua Mengatakan Kita Semua Mengatakan Asyadu Allah Ilha Idha Allah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Kita Kenapa Ustaz Apa Ya Partinya Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Ilha Kecuali Allah Wa Asyadu Anna Dan Kami Bersaksi Dan Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Bahwa Muhammad Rasul Allah Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Ilah Yang Hak Disembah Selain Allah Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Rasulullah Terus Apa Makna Maka Apa Makna Apa Makna Syahadat Syahadat Muhammad Rasulullah Ulama Berkata Maknanya Tak Kepadanya Atas Dalam Hal-hal Yang Diperintahkan Membenarkannya Dalam Hal-hal Terhadap Apa-apa yang Dikabarkan Membenarkannya Ustaz agak Keputus-putus Kenapa Ustaz Beliau Membenarkan Terhadap Apa-apa yang Beliau Keputus-putus Pake Beliau Oh Pake Beliau Oh Gitu Jadi Bukan Pakainya Jadi Nolanya Berarti Mentaati Beliau Dalam Hal-hal Yang Diperintahkan Beliau Perintahkan Dalam Hal-hal Yang Beliau Perintahkan Dalam Dalam Hal Dalam Hal Apa-apa Yang Beliau Perintahkan Membenarkan Beliau Dalam Hal Apa-apa Yang Beliau Kabarkan Wajib Menjauhi Menjauhi Apa-apa Menjauhi Apa-apa Apa-apa Darinya Darinya Menjauhinya Apa-apa Dari Beliau Maksud Wajib Darinya Menjauhi Apa-apa Darinya Maksud Apa-apa Yang Beliau Ngambung Jadi Menjauhi Apa-apa Yang Dilarang Darinya Dan Apa nih Yang beliau Larang Dan beliau Peringatkan Darinya Oh gitu ya Jadi Menjauhi Menjauhi Apa-apa Yang beliau Larang Dan Beliau Peringati Beliau Peringatkan Gitu Kemudian Peringatkan Darinya Peringatkan Darinya Jadi Anhumnya Belakangan Wa'anlah Berarti Dan Ini Tidak Beribadah Dan Tidak Beribadah Dan Tidak Beribadah Kepada Allah Kecuali Kecuali Bima Dengan Apa-apa Yang Dia Syariatkan Beliau Syariatkan Syariatkan Syarokannya Berarti Belikanya Ke beliau Dan Tidak Beribadah Kepada Dan Tidak Menyembah Allah Kecuali Dengan Yang Beliau Syariatkan Lanjut Ustaz Dan Tidak Beribadah Kepada Allah Kecuali Dengan Apa Yang Beliau Syariatkan Kemudian Fa'idak Kola Itu berarti Maka Jika Dan Jika Ada Manusia Yang Berkata Ana Saya Mazhab Mazhab Saya Ini Dan Mazhab Saya Itu Atau Mazhab Saya Ini Maka Kita Berkata Kepadanya Ini Ini Perkataan Rasul Maka Katakan Kepadanya Maka Kita Katakan Kepadanya Ini Perkataan Rasul Alayhi Sallatu Wasallam Fala Ta'ar Robo Fala Tua Ritwu Fala Apa Fala Fala Tua Ritwu Itu Ritwu Ritwu ya Tua Ritwu Mempertentangkan Oh Mempertentangkan Maka Jangan Mempertentangkan Dengan Satu Apapun Dengan Perkataan Satu Apapun Mempertentangkan Perkataan Tadi Kau Lur Rasul Kau Lur Rasul Perkataan Ini Kau Ini Kembali Kau Lur Bala Tua Rit Kau Lur Rasul Bikau Lihat Dengan Sesuatu Apapun Dengan Perkataan Seorangpun Dengan perkataan Dengan perkataan Seorangpun Lanjut Ustaz Ya Dikit lagi Kata Kata Sampai 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 Tunggu Imah Imam Imam Mazhab Bahkan Bahkan Imam Imam Mazhab Bahkan Imam Mazhab Yang Melarang Dari Taklit Kepada Mereka Dengan Taklit Yang Mahbon Taklit Buta Atau Taklit Buta Taklit Terus Dan Mereka Berkata Kapan 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 Sebentar Ustaz Yatahuna Atau Apa itu Ustaz Yanhauna Artinya Apa Ustaz Larang Larang Mereka Melarang Mereka 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 Yanhauna Mata Tabayan Al-Hab Mata Kapan Kapan Penjelasan Yang Hak Kapan Saja Oh Kapan Saja Mata Kapan Saja Penjelasan Yang Hak Itu yang Benar Kapan Saja Jelas Kapan Saja Penjelasan Kapan Saja Kebenaran Itu Jelas Maka Jawabannya Kembali Kepadanya Gitu Jawab Ini wajib Bukan Jawab Eh Wajib 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 Kembali Kepadanya Yang Wajib Adalah Kembali Kepadanya Rujuk Il-Ilahi Jadi Maksud Saya disini Kita Jangan Mempertentangkan Perkataan Rasul Dengan Perkataan Seorang pun Bahkan Perkataan Imam Masyab Imam Masyab Pun Melarang Untuk Taklit Melarang Dari taklit Kepada Mereka Dengan taklit Buta Artinya Udah jelas Pendapatnya Berbeda Dengan Sabda Nabi S.W. Kemudian Kita tetap Mengikuti Mazhab Itu Tidak Boleh Jadi Bukan Berarti Mazhab Itu Dilarang Tapi Dilarang Dilarang Adalah Fanatik Kepada Mazhab Tidak 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 Mahdon Mahdon Itu Artinya Murni Taklit Yang Murni Artinya Taklit Buta Apapun Yang dikatakannya Kita ikuti Walaupun Salah Kita ikuti Itu Taklit Buta Namanya Tapi Secara Bahasanya Artinya Murni Mahdon Artinya Murni Dalam Kontes Kalimat Ini Lebih Bagus Pakai Buta Ustad Melarang Mereka Taklit Buta Terima kasih Ustad Baik Kita akan Bahas Erop Fa Di sini Berarti Fa Apa Istinaf Permulaan Kemudian Al jawab Sebagai Ini Muppada 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 Marfu Muppada Marfu Un Wahana Mat Rafi Domatu Zahirah Kemudian Mana khobarnya Annakulalahum Berbentuk Anmasdariyah Annakulalahum Ustad Gimana Gimana sih Membedakan Tadi kan Anak Membacanya Yang pertama Kan Annakulah Ya kan Bahwasanya Setelah An ini Fiel Mudori Berarti Ini adalah An Kalau misalnya Ananya Sebagai Kalau isim Kalau isim Itu gak mungkin Isim Isim Ana Itu gak mungkin Dia dalam Bentuk Fiel Ya Ustad Tidak mungkin Kalau isim Ya berarti Kalau gitu Sakab Bisa Fimahali Kadang-kadang suka Bacaan Annakulalahum Jadi maksudnya Kalau Indonesia Bahwasanya Kami berkata Kepada mereka Sesungguhnya Kami Gitu loh Kalau misalnya Ana tadi Bikinnya Gitu Kalau ini An Nanti bisa Juga Asalnya An Seperti ini Asadu An An ini Asalnya Nanti kita bahas Annakula Ini bukan Annakula Ini Menjadi Annakula Itu jadi Isim Ustad Ya Sama seperti Kita mengatakan Kouluna Jadi Annakula Sama dengan Kouluna Faljawabu Kouluna Lahum Gitu Anmasdariah Berarti Ustad Anmasdariah Namanya Ustad Ya Kouluna Masdar Mu'awal Jadi Masdar Mu'awal Dari An Dan Fi'el Itu nama Masdar Mu'awal Ya Kouluna Kouluna Annakula Jadi Nakula Disini Maksud Karena Antan An Ya Dengan Tanda Fathah Tanda Masud Tapi Kalau misalkan Kita pakai Ininya Apa Ditakwil Ke Kouluna Itu Ini ya Apa Maksudnya Memang Udah Mahkum Maksudnya Boleh juga Kouluna Lahum Inana Gitu Bisa juga Jadi pakai Kouluna Gitu Gak apa-apa Ya Kouluna Lahum Nana Jami'an Bisa juga Gitu ya Kalau Lahum Jarmajro Kepada Takula Kepada Ini Takula Maksudnya Maksudnya Ustaz Ustaz Maksudnya Harpujar Lahum Ya Harpujar Harpujar Asalnya Li Lam Um Itu Bukannya Anas Ustaz Um Itu Mereka Mereka Itu kan Manusia Manusia Itu maksudnya Kan Oya'an Nas Iya Betul Kita katakan Kepada mereka Kepada orang-orang Itu Inna Najami'an Jadi yang kita Katakan Ini Inna Itu adalah Inna Najami'an Dan seterusnya Ini dia Fimahalli Nasbi Sebagai Mafulun Bi Jadi mana Maful bi Dari Nakul Maful binya Adalah Jumlah Betul Dari Maful bi Dari Kola Yakulu Itu adalah Bentuknya Jumlah Atau kalimat Inna Najami'an Kalau fa'innya Tadi kan Nahnu Ini ya Nakul Ini fa'innya Domir Mustathir Akdiru Nahnu Jadi ini Fimahalli Nasbi Maful Bi Jumlah Ini Nah Di dalam jumlah Ini kita Irop lagi Inna 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 Nanya Isim Inna Kemudian Isim Inna Nanya Ini Ini Isim Inna Itu Damirun Mutasilun Mabiniun Alasukun Mabiniun Alasukun Fimahalli Fimahalli Nasbi Ismi Inna Ya Itu cara Inna Ya kalau Mau apa Lebih lengkapnya Bisa di kitab Warna hijau Ini lengkap Bagaimana Cara Meng-Irop Seperti tadi Itu Kalau Isimahalli Seperti apa Cara Meng-Irop Turutannya Bagaimana Cara Bacanya Bagaimana Itu ada Lengkap Disitu Kalau Jami'an Sebagai apa Hal Tidak Hal 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 Halun Mansubah Kenapa Bukan Mansubah Halun Mansubah Wa'alamatun Nasbi Wa'alamatun Nasbiha Al-Fadha Al-Fadha Mustad Setiap hal itu Dia Mansubah Iya Tapi Kalau Ada juga Hal itu Dalam Bentuk Jumlah Berarti Dia Fimahalli Nasbin Hal itu Memang Termasuk Al-Asma'ul Mansubah Mansubah Kemudian Nakulu Nakulu Ini Khobar Inna Khobar Inna Khobar Inna Ustaz Kenapa Hal itu Mansubah Ustaz Lupa Tadi Oh Mansubah Karena hal ini Mu'annas Isi Mu'annas Hingga Dibaca Mansubah Maksudnya Gimana Ustaz Maksudnya Hal itu Termasuk 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 Yang Mansubah Kenapa Kenapa Datak Marbuto Oh Itunya Oh Itunya Karena hal ini Mu'annas Sehingga Karena Hal Mansubah Itu harus sama Jenisnya Ini Mu'annas Ini Mu'annas Biasa 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 Kita Seperti Mak Ulun Bih Mansubun Bukan Mansubatun Halnya Itu Dianggap Sebagai Kalimah Dianggap Sebagai Kalimah Hal Tuh Mu'annas Iya Biasa Mu'annas Ustaz Jami'an Itu Kan Apa Namanya Jama' Ya Bisa Untuk Jama' Memang Dalam Soal Baqorna Kan Kola Bitu Minha Jami'an Oh Turunlah Kalian Semua Semua Semuanya Jami'an Padahal Maksudnya Semua Semua Itu kan Banyak Adam Hawa Iblis Tapi Digunakan Jami'an Jadi Dia isi Mufrut Tapi Maknanya Banyak Ustaz Afwan Ustaz Tadi yang Halun itu Disebutnya Mu'annas Karena apa Halun itu Mu'annas Ustaz Ustaz Ya memang Dari sananya Mu'annas Jadi Kalau Muflundi Dia Muzakar Kalau Misalnya Muflundi Semua Muflundi Dibilangnya Mansubun Muflundi Muflundi Itu Dibilangnya Mansubun Kalau Muktada Apa Muktada Muktada Muzakar Muktada Marfunun Oh Gitu Hanya Hal saja Yang Mu'annas Ya Ustaz Oh Gitu Paham Paham Ustaz Baru Tahu Ustaz Tolong Ulang Bacaan Halun Mansubatun Wa'alamatu Wa'alamatu Nasbiha Oh Nasbiha Wa'alamatu Nasbiha Al-Fadhat Zahiratu Fi'akhir Al-Fadhat Zahiratu Nakul Ini Apa Fa'innya Nahnu Kemudian Muflundi Jumlah dari Ashadu Allah Ilha'il Allah Masulundi Dari Nakul Yang ini Ashadu Ashadu Itu Fa'innya Mana Anah Anah Ya Domir Mustathir Tabdir Anah Anah Kemudian Al-Anah Al-Anah Ini Sebagai apa Ini An-Masdari Kurang tepat Setelahnya Maf'ulbi Maf'ulbi Itu Kedudukannya Kan Ashadu Itu kan Butuh Maf'ulbi Tapi An itu An apa An yang Masuk An itu Diringankan Dari Ana Bukan Betul An Mukhoffafah 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 Nasakilah Anna Mukhoffafah Itu Yang diringankan Dari Anna Asalnya Ini Annahu Ashhadu Annahu La Ilaha Illallah Annahunya Domir Rusya'an Domir Rusya'an Itu Domir Yang Kembalinya Kedepan Bukan Kebelakang Yang Maksudnya Kalimat Setelahnya Belum Disebutkan Sebelumnya Ya Sama Seperti Bahwa Bahasa Nisan Begitu Saya Bersaksi Bahwasanya Nyanya Apa Maksudnya Kembalinya Kemana Kekata Setelahnya Kekata Setelahnya Kalimat Setelahnya Kebelakang Sebelumnya Maksudnya Setelahnya Saya Bersaksi Bahwasanya Nyanya Itu Adalah Ashhadu Alla Ilaha Alla Ilaha Illallah Saya Bersaksi Bahwasanya La Ilaha Illallah Tidak Ada Sembahan Yang Bismillahir Nyanya Itu Sama Seperti Annahu Bahwasanya Kenapa Diringankan Ustaz Alasannya Kenapa Diringankan Kenapa Tidak Diringankan Apa Adanya Aja Ya Memang Seperti itulah Di Al-Quran Juga Demikian Ustaz Tadi Who-nya itu Ada di depan Untuk menerangkan Yang di belakang Itu maksudnya Ustaz Ya Ya Menerangkan Setelahnya Oke Jadi Jadi Who itu Menerangkan Allah Gitu ya Tidak Bukan Menerangkan La Ilaha Illallah Mungkin Ini Ustaz Sebaiknya Menggunakannya Sebelumnya Atau Sesudahnya Kalau depan Belakang Kadang-kadang Persepsinya Beda Ustaz Misalnya Kata ini Sebelum Di belakangnya Apa Di depannya Kayak gitu Kadang kita Mikirnya Beda Yang disebut Di belakangnya Itu Setelahnya Atau Sebelumnya Kayak gitu Tapi kalau Pake Sebelum Iya Sebelum Dan setelahnya Akan sama Persepsinya Belakang Berarti kan Sebelum Belakang Sebelum Iya Depan Itu setelah Nah Seperti ini ya Wa'alla Ilaha Illahu Surat Hud Wa'namu Annama Unza Bi'in Millahi Wa'alla Ilaha Illahu Coba kita Lihat disini Surat Hud Berapa Surat Hud Ayat 14 Wa'allahu Adisini Ur'atof Ann itu Mukhaffafa Minasakilah Mukhaffafa Minasakilah Dan isim Serta Domir Usha'an Yang Mahzuf Ini maksudnya Isim Dan domir Usha'an Yang Mahzuf Asalnya Adalah Annahu U U Itu Yang Mahzuf Domir Usha'an U Yang Mahzuf Jadi Asalnya An Itu Adalah Annahu U Itu Adalah Isim Yaitu Domir Usha'an Mahzuf Domir Usha'an Tadi Apa Usha'an Tadinya Usha'an 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 Itu maksudnya Apa Usha'an Artinya Usha'an Domir Untuk Perkara Artinya Usha'an Itu Perkara Perkara Setelahnya Jadi Menjelaskan Perkara Setelahnya Bahwasanya Nyanya Itu adalah Jumlah Setelahnya Itu La Ilaha Ilahu Jadi Asalnya Wa An La Ilaha Ilaha An Ini Adalah Bukan An Masdar Tapi An Mokhafafah Minas Sakilah Mokhafafah Minas Sakilah Berarti An Itu Asalnya Dari Anna Yang Diringan Jadi An Dan Isimnya Itu Mahzuf Berupa Domi Rusya'an Asalnya Dari Annahu Jadi An Itu Kesimpulannya An Ini Adalah Asalnya Annahu Wa Annahu La Ilaha Ilahu La Ilaha Ilahu Paham Abis ini Ya Ustaz ini maksud Karena itu Memang Kebutuhan Syair Atau Memang Kalau Dalam Kehidup Dalam Percakapan Sehari-hari Kita Memang Ada Yang Bukan Maksud Anak Maksudnya Memang Kalau Misalnya Untuk Kebutuhan Sehari-hari Kita Bercakap Apakah Perlu Ada Apa Sekilah Itu Perlu Enggak Misalnya Dalam Misalnya Misalnya Apa Contohnya Dalam Azan Kan Asyadu Allah Ilaha Ilaha Allah Itu Kan An Maksud Kita Menyebutkan Bahwasannya Saya Bersaksi Bahwasannya Itu Kan Ucapan Apa Namanya Sekidupan Hari-hari Juga Itu Kan Azan Itu Mustad Saya Belum Begitu Paham Mustad Yang Tentang An Maksud Faham In Sakina Sakilah 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 Itu Berat Artinya Inna Inna Itu Adalah Sakilah Mukhaffafah Diringankan Asalnya Asalnya Anna Jadi An Dan Isimnya Dihapus Asalnya Dari Annahu Annahu Itu Disingkat Jadi An Domir Mutasil Hu Itu Kembali Kembali Menus Hu Itu Domir Ushan Menjelaskan Setelahnya Setelahnya Itu Kalimat Ustaz Perkataan Setelahnya Kalimat La Ilaha Ilahu Itu kan Kalimat Perkataan Setelahnya Kalimat Dalam Bahasa Indonesia Saya Harus Ya Bisa Juga Dikatakan Kalimat Jadi Mungkin Kalau Yang Tadi Dikatakan Dalam Percakapan Sehari-hari Itu Kalau Misalnya Kita Mengatakan Sesuatu Dengan Bahasa Bahwasanya Itu Ketika Isim Inaknya Atau Isim Anaknya Itu Sudah Disebutkan Sebelumnya Kita Tidak Bisa Meringankannya Tapi Kalau Misalnya Bahwasannya Ini adalah Sesuatu Yang Akan Baru Akan Kita Sebutkan Maka Dia Bisa Diringankan Terakhir Tadi Gimana Kalau Misalnya Kita Dalam Percakapan Sehari-hari Misalnya Kita Mengatakan Sesuatu Titik Bahwasanya Kayak Gitu Ketika Nyak Ini Adalah Berupa Isim Anak Kalau Isim Anak Ini adalah Sesuatu Yang Sudah Kita Sebutkan Maka Dia Disebutkan Apa Adanya Tapi Ketikanya Ini adalah Sesuatu Yang Baru Mau Kita Sebutkan Maka Dia Boleh Diringankan Dengan An Begitu Mungkin Kesimpulannya Ustaz Iya Anahu Itu Bisa Disingkat Dengan An Iya Maksudnya Untuk Pemakaian Tadi Iya 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 Syukuran Ustaz Iya Kita Kembali Tadi Ashadu Jadi Ustaz Jadi Misalnya Kalau pakai Kalimat An Misalnya Anda Yang Belagi Gini Jadi Nabi Dikini Aku Lu Misalnya Saya Berkata Saya Berkata Aku Lu Saya Tidak Ala Akul To'am Ala Ma'idah Al Ma'idah Bener Ustaz Atau Bisa Disebutkan An-lahunya Gak Bisa Gak Bisa Kalau Pakai Yang Ini Jadi Misalnya Aku Lu Aku Mengatakan Jadi Aku Berkata Aku Lu Marotan Uhro Akulu Marotan Uhro Ya Kan Bener Bisa juga Gitu Asalnya Akulu Jadi Ceritanya Dituduh Makan Makan Yang Di Meja Terus Saya Katakan Sekali Lagi Aku Lu Marotan Uhro Begitu Al Al Akul To'aman Al Ma'idah Bener Bisa 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 Ini Kita Bicara Kalau Masalah Kaedah Ini Kita Bersumber Langsung Dari Al-Quran Al-Quran Seperti Itu Bahasa Arab Itu Kan Kita Hujahnya Dari Al-Quran Al-Quran Sudah Bicara Seperti Itu Sudah Benar Kemudian Ilah Lanya Disini Lapa Lanafiyah 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 Kemudian Ilah Ilah Isimlah Isimlah Kemudian Ilah Ini Ini Yang Apa Isimlah 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 Allahu Badar Dari Ilahu Bukan Badar Dari Ilah Ilaha Ilah Langsung Ilaha Ilah Badar Dari Mahduf Ustaz Tadi Tadi Yang Al-Quran Tadi Dia Sama Dia Sebenarnya Versinya Banyak Kenapa Zuljala Allah Tersebut Rafa Kalau disini Hua Bukan Allah 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 Ilaha Ilahu Yang Dari Allah Kenapa Dia Rafa Karena Dia Badal Dari Kedudukan La Dan Isimnya Kedudukan La Dan Isimnya La Dan Isimnya Itu Yang La Ilaha Ini Sebagai Muktada Marfu La Ilah Kesatuan La Ilaha Ini Dia Sebagai Muktada Marfu Karena Hua Ini Badal Dari La Ilaha Maka Maka Dia Marfu Juga Muktada Seperti itu Marfu Kalau Dia Lagi Tadi Yang Yang Tanya Apa La Ilaha Itu Dua Danya Ya La Dan Isimnya La Dan Isimnya La Dan Isimnya Atau Muktada Muktada Allahu Kalau Yang Di Kalimat Tadi La Ilaha Allah Sama Dengan Kalau Diganti Dengan Allahu Dia Juga Rafa Itu Salah Satu Versinya Kemudian Disini Juga Ada Tambahan Atau Badal Dari Dobir Mustakin Gak Tau Misalkan Khabar Mahzub Para Ulama Menjelaskan Yang Lebih Tepat Khabar Mahzub Itu Hakun Hakun Pernah Dengar Hakun Disitu Ada Domir Mustakin Ada Domir Sebagai Fa'il Kalau Fi'il Kan Ada Fa'il Kalau Dia Bentuk Hakun Itu Shifah Musyabaha Ada Domir Mustakin Sebagai Fa'il Dari Hakun Itu Domir Mustakin Lafzul Jalalah Allah Atau Hua Disini Dia Badal Terhadap Domir Mustakin Dari Khobar Yang Mahzub Tersebut Dari Hakun Jadi Di dalam Hakun Ada Domir Mustakin Hua Oh Jadi Bukan Hakun Hakun Sendiri Tapi Domir Yang Ada Domir Bisa Juga Seperti Itu Hak Badal Dengan Hakun Yang Pernah Dengar Seperti Itu Jadi Hakun Anda Tunjukkan Dulu Di Versenya Ada Banyak Ada Ada Yang Langsung Hakun Ini Ini Di Buku Ana Yang Buku Ana Hijau Alaman 110 Cara Makhir La Ilaha Allah La Nafial Jins Ilaha Mabinyin Ala Al-Fatsili Ana Mufrod Fimahali Nasbi Ismi La Jadi Dia Mabinin Sebenarnya Kalau Dia Bukan Mabini Harusnya Ditanduin Ilahan Tapi Dia Tidak Ditanduin Maka Dia Mabini Dikatakan Mabini Khobarnya Mahzub Takdiru Hakun Jadi Ada La Ilaha Hakun Kemudian La Zuljalala Allah Ini Badal Dari Hakun Jadi Langsung Badal Dari Hakun Kalau Versi Lain Ada Yang Seperti Tadi Bahwa Di Dalam Hakun Itu Ada Domir Mustakin Beda Kalau Dalam Fiil Itu Domir Mustatir Kalau Dalam Sifah Musyabaha Ini Itu Bukan Domir Mustatir Istilahnya Domir Mustakin Tapi Sama Sebenarnya Domir Mustatir Dengan Domir Mustakin Artinya Tersembunyi Sama Dengan Domir Mustatir Tapi Domir Mustatir Itu Kepada Fiil Kalau Domir Domir Mustakin Pada Isim Fahil Atau Sifah Musyabaha Seperti Hakun Hakun tadi, di dalam hakun itu ada domir domir mustakin tapi kalau dalam fi'il itu domir mustadhir kan iya kalau dalam ismail atau usifah musyabah tapi domir mustakin domir mustakin berarti isim-isim yang beramil seperti fi'ilnya itu domirnya mustakin gitu ya Ustaz isim mafkul juga kan Ustaz itu domir, ya semua seperti isim mafkul juga domir mustakin Ustaz, berarti kalau dia isim fa'il atau sifat musyabah bisa dikasih tahmar buto dong, bisa dimuanaskan hak potun, gitu kalau sifah musyabah ada yang bisa, ada yang mulai walaupun ya nanti cek lagi, bagaimana bentuk mu'alasnya hak pun itu kan kalau isim fa'il kan misalnya alimun alimatun terus alimun amilatun itu kan berarti domir mustakin gitu Ustaz kan domir mustakin hiya domir mustakin huwa gitu kan domir yang ada di dalam di dalam isim fa'il tersebut oke Ustaz tadi sedikit tadi yang di Al-Quran tadi kan beda ya Ustaz yang di buku hijau ya yang di buku hijau sama yang di Al-Quran tadi beda kan Ustaz ya iya kalau itu memang versinya beda-beda ada yang mengatakan langsung badalnya kepada hakkun kepada khobar yang mahluf bukan tadi yang La dengan isimnya itu dia sebagai muftada gitu sebagai muftada kalau tadi kan kalau yang tadi punya Ustaz kan La-nya dia La-Nafi kemudian yang ininya isim La-nya kan Ustaz kan Mabni ya kan Ustaz ya nah itu kalau yang tadi di Al-Quran itu dianggapnya La-ilaha itu muftada gitu Ustaz ya iya sebagai muftada La-ilaha karena kan sebelum dimasuki La itu kan memang muftada kan ilahun kemudian dimasuki dengan La jadi La-ila sebelum iya karena sebelum dimasuki La dia muftada gitu ya iya sehingga Eropnya La-ilaha itu juga dianggap sebagai muftada yang Fimahali gitu maksudnya bukan muftada apa gimana ya Fimahali Raf'in La dan isimla nya adalah Fimahali Raf'in gitu kan Ustaz maksudnya muftada gitu kan Raf'in muftada oke lanjut lagi Ustaz mana lagi tadi ini sama ya wa ash'adu anna na'anna muhammadan rasulullah ini bisa ya dia sebagai fa'il dari ash'adu jumlah anna muhammadan rasulullah muhammadan sebagai isim anna rasuluh sebagai khobar anna Allahi mudaf ilaih kemudian fa ma'a makna ini fa'nya juga fa'istighnafi ya ma'anya ma'a apa ma'istighham ya istighham kali kata-tanya ya ma'a ma'a ma'na syahadati jadi kalau gitu makna syahadati adalah berarti ma'anya khobar ya ma'anya khobar iya ma'anya khobar ma'na syahadatinya muftada ini ma'na bukan muftada itu Ustaz khobar muqaddam lebih tepat iya khobar muqaddam kita lihatnya gini kalau pertanyaan jawabannya seperti apa jawabannya adalah ma'na syahadati ala illallah adalah titik jadi maknanya jawabannya adalah ma' itu ma' itu tadi ini khobarnya apa ma'nya itu ma'nya itu adalah khobar jadi ma'nya ini adalah khobar muqaddam maknanya muftada wahu mudah ini adalah muftada muakhor muftada muakhor kemudian dia wahu mudah syahadati mudah ilaih mudah ilaih wahu mudah kemudian ini mudah ilaih itu bukan jemlah itirodia ya syahadati apa ini apa anna muhammad rasul dia dia sebagai mudah ilaih mudah ilaih dari syahadati juga gitu dari syahadati oh ya dengan rasdar mu'awal anna dan rasul ya 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 kemudian kolul ulama ini jawaban dari syahadat makna dari syahadat muhammad rasul muhammad rasul ulama berkata ya ulama sebagai fa'in fa'il itu fi'il kemudian makna ya makna ini jumlah ini sebetulnya mafukulunbi sebagai ini mafukulunbi mafukulbi dari kola iya nah maka jumlah ini terdiri dari muqtada dan khobar muqtadanya ma'nah ma'nah ini muqtada ya atau muqtada ya muqtada sani atau muqtada jadi perkataannya adalah perkataan ulama itu adalah ma'nah to'atuh fi'mamar jadi ini muqtada khobarnya maknanya nyanya siapa apa maksudnya nyanya syahadati berkatan makna syahadat Allah muhammad rasulullah itu adalah adalah makanya ini khobar nih to'atuhu fi'mamar ini ini yang sebagai khobar ya to'atuhu fi'mamar to'atuhu to'atuhu berarti itu to'atuhunya tunggu to'atuhunya itu kan itu masdar ya ustad kan itu masdar ya to'atuhu masdar to'atuhu jadi mentaatinya dalam hal-hal yang dia perintahkan oh belum pakai beliau ya mentaati beliau salam dalam apa-apa yang beliau perintahkan gitu ya dalam hal-hal berintahkan ma'ah disini ma'ah apa ma'ah itu ma'ah ma'usul 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 sehingga ini adalah silah ma'usul amaro silah ma'usul amaro itu berupa fi'il ma'di ma'di yang mana fa'ilnya adonir mustadir kembali ke ma' kembali ke ma' eh kembali ke oh iya eh bukan eh kembali ke hu kembali ke rasulullah s.a.w. beliau perintahkan yang dalam apa-apa yang beliau perintahkan oh iya balik ke ini balik ke rasul kembali ke rasulullah terhadap apa-apa yang beliau perintahkan iya wa tasdikuhu wa disini wa apa wa atas menghubungkan antara tasdikuhu jumlah dengan jumlah jumlah bukan jumlah ini eh itu isim ya muptada dengan muptada isim tasdikuhu dengan ta'atuhu ini sama ini juga yang mana fa'innya kembali ke rasulullah ke hu lagi kemudian menjauhsi apa-apa yang beliau larang dan beliau peringati darinya gitu ya punya kembali kemana nih punya balik ke ini ke rasulullah juga bukan yang udah sebetulnya setelahnya ustad ya yang kembali ke rasulullah itu adalah fa'in dari naha dan waz'at ini fa'innya fa'in itu hua kembali ke rasulullah berarti apa-apa darinya balik punya kembali ke mana balik ke cariat mana baliknya menjauhi fa'innya itu bukan ustad kemana baliknya baliknya ke kemah mungkin betul kemah 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 jadi apa maksud itu selalu ada isim apa isim domir yang kembali kepadanya jadi kayak anhu kembali kemah baik dia tersirat seperti ini tersirat ya tersirat maupun tersirat seperti halnya ini fima amar ini sebenarnya ada yang kembali kemah tapi tersirat tersiratnya dihapus yaitu fima amarobihi hi-nya kembali kemah watasdiku fima akbarohu misalkan atau akbarobihi akbarohu atau ini bisa saja fima amarohu fima amarohu nah hu-nya dihapus atau dikatakan dia tersirat lalu ada domir yang kembali kepada ma baik dia tersirat maupun tersurat jadi yang u ini kembali tadi ke kemah kemudian wa'allaya ya'budallah ini huruf apa wanya wanya wawak atof annya an apa an yang tadi tuh an mas dari yang yang kalau ini an mas dari ya an mas dari ya makanya ya'budah ya karena dia fi'il disini ini fi'il ya ini an mas dar kemudian fi'ilnya ya'budah wa'allaya ya'budallah illa bimasyara'ah jadi kalau an itu setelahnya fi'il ya'an mas dari ya'an walaupun tidak semesti itu juga ya terus tidak seperti itu terus ya'budallah ya'budahnya berarti kan ada domir mustatir tuh saat kembalinya ke yang mana bu yang layak budallah hafalahu tuh ya'budallah berarti kalau itu ya'budahnya gak ada domir yang kembali kemana tuh ya'budah kan dia menyembah Allah kembalinya ke apanya ya'budahnya ini kembali kemana dia menyembah bukan kembali kembali ke Rasulullah ya tidaklah seorang pun seorang pun menyembah kepada Allah wa'ala ya'budallah seorang pun manusia orang dia kembali kemana baliknya ke ada disini kemungkinannya bukan yang balik ke Rasulullah dan tidaklah dia menyembah Allah kecuali yu'budallah mungkin ya yu'budallah oh iya berarti ini dan tidaklah Allah itu disembah yu'budallah jadinya dan tidaklah Allah disembah kecuali apa-apa yang telah beliau jelaskan dan tidaklah Allah itu disembah kecuali dengan apa-apa yang beliau syariatkan nah ini dia poinnya bahwa kita itu tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat dari Rasulullah bukan syariat dari seorang lain selain Rasulullah walaupun ada ulama yang mengatakan A misalkan tapi Rasulullah mengatakan B maka kita ikuti yang B yang Rasulullah karena kita itu Allah itu tidak disembah kecuali dengan apa-apa yang beliau Rasulullah syariatkan itu poinnya disini disini isim syarat ya yang tidak menjazimkan ya isim syaratin wairu jazim kemudian dia juga mudaf ya wawwa mudaf mudaf ilaihnya adalah perkataan setelahnya jadi jumlah ini sebagai mudaf ilaih Ustaz iza itu diartikan iza jika atau ketika ya Ustaz ketika bisa juga ketika kalau misalnya ketika kenapa enggak dipakai misalnya pakai indama atau lama gitu Ustaz misalnya jadi kalau kuala kan enaknya pakai indama kan berfilmu dorri indama berarti ya indama kalau indama itu kan bukan isim syarat tapi kan itu tidak menjazamkan juga kalau misalnya pakai indama kuala insano anam habikada kayak gitu gimana sama artinya indama itu tidak isim syarat kalau ini isim syarat ada jawab syarat ada jawab oh gitu oh jawab syarat belakangan oh pakai fala oh ya namah maka ketika orang mengatakan mazab saya mazab saya ini kita katakan kepadanya maka ini jawab syarat itu jawab syarat ya betul betul kita katakan kepadanya nyanya siapa kepada orang manusia insan insan itu seorang insan seorang manusia kaza disitu artinya pak ustad sorry pak ustad apa pak kaza 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 itu demikian k itu artinya seperti ya kaf seperti za itu isim syarat seperti itu mazab saya seperti ini mazab saya seperti ini ya itu asalnya kaza baik baik ustad makasih ustad maka kita kata kepadanya hada kawlur rasul ini adalah sabdanya rasul maka janganlah engkau mempertentangkannya dengan mazhab perkataan perkataan atau mazhab siapapun siapapun atau apa itu jadi kalau kita sudah mendapat kebenaran dari hadis hadisnya suafi dan juga itu ada pendapat mazhabnya jangan kita kadang-kadang sendiri pendapat itu berdasarkan hadis kita langsung kita simpulkan tidak seperti itu juga yang maksudnya misalkan hadis itu sesuai dengan mazhab syafi kemudian orang yang mazhab hanbali mengatakan oh saya mazhab saya beda dengan itu tidak boleh seperti itu walaupun mazhab kita misalkan syafi tapi ketika ada hadis atau sahab dan nabi yang bertentangan dengan hal itu dengan pendapat syafi maka kita ikuti mazhab lainnya yang sesuai dengan hadis jadi bukan berarti kita mengarang sendiri tapi kita juga mengikuti mazhab tapi mazhab lain yang berjalan dengan hadis berjalan dengan hadis tersebut begitu ya jadi bukan berarti kita nafikan mazhab tapi tidak boleh fanatik itu maksudnya tidak boleh kita fanatik terhadap satu mazhab tertentu karena yang kita ikuti adalah Rasulullah s.a.w. tapi kita tidak keluar dari mazhab itu misalkan ada hadis ada nggak pendapat ulama yang sesuai dengan pendapat kita itu kalau tidak ada kita tidak ikuti walaupun menurut kita ini sesuai dengan hadis tapi kalau tidak ada pendapat mazhabnya kita tidak bisa mengatakan itu dia ada pendapat dari mazhab tertentu juga tidak keluar dari mazhab itu nah yang tidak boleh misalkan mazhab syafi'i fanatik dia disitu walaupun dia bertentangan dengan misalkan ada pendapat yang bertentangan dengan mazhab syafi'i tersebut dia tidak mengikuti pokoknya saya pokoknya harus sesuai dengan mazhab syafi'i walaupun bertentangan dengan sabdar semua nah itu yang tidak boleh kata bahkan imam-imam mazhab imam syafi'i imam abu hanif yang tadi belum selesai itu yang ini yang falanya tadi apa jadi usah falatu adit hu kan tadi yang fadis ini kalau jawab lah lanahi 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 yang maz 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 maa disitu fadis istinafi'ah ya ustad ya istinafi'ah fadis apa ya coba panah 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 ustad sul fa'atof mungkin ya fa'atof panah kululahu kemudian falatu'arit sepertinya fa'atof fa'atof ya ustad ya lantas engkau jangan memperlentang bikoli ahadun apa bikoli ahadin ustad ahadin ahadin berarti na'at-mangut ya ustad ya bukan na'at ini mudah ilaih mudah ilaih dari bikoli ahadin mudah perkataan yang satunya perkataannya yang satu maksudnya perkataan siapapun perkataan seorangpun bikoli ahadin jangan mempertentangkan perkataan rasulullah dengan perkataan seorangpun kalau tadi yang apa yang fa'atof atas itu kan fa'atof itu jawab ya ustad ya berarti itu yang nakulnya sebagai itu apa nakul lahu sebagai jumlah jumlah la mahala la haminah erop tidak memiliki kedugan erop jumlah syarat jawab syarat dari isim syarat yang goiro jazim itu la mahala lahu terus yang hazakolunya hazakolunya apa ustad ini hazakolunya sebagai maf'ulun bi dari nakul nakul oh iya ya na'am ustad zolqahirin ustad hatta hatta a'immatul mazahib hatanya disini hatta setelahnya jumlah apa kemarin ibtidak ibtidak iya sehingga ini ada murtada ini murtada khabarnya khabarnya adalah yan hauna khabar jangan gitu kalau ini mudhaf ilai ya khabar fa'ilnya fa'ilnya ini mereka mereka wow ini sebagai fa'il kemudian antaklidihim jarmajrur muta'ali kepada yan hauna taklidan mahdon taklidan ini sebagai hal eh ini mahful mutlak ustad mahful mutlak oh iya mahful mutlak taklidihim mahful mutlak fi'ilnya mana ini balik lagi ke ini dari taklidihim ini seperti mengatakan an an yukol liduh an yukol liduhum taklidan ini ini kan taklidihim asalnya dari an yukol liduh an yukol lidah an yukol lidahum taklidan mahdon mahdonnya sebagai na'an dia berupa apa nih isim apa mahdon bentuknya isim mahdon isim fa'il bukan masdar masdar boleh gak masdar sebagai na'an ini boleh tuh berarti boleh boleh di dalam kur'an pun juga inna samyakna kur'anan ajaban ajaban itu ajiban bukan ajaban itu masdar oh masdar ajaban oh iya iya jadi boleh na'annya berupa masdar tidak harus isim ma'il atau ma'ol tapi masdar itu tidak bisa di dijama'kan atau dimu'anaskan dia tidak bisa jadi mahdon walaupun disininya ma'udnya mu'anas maka dia tetap mu'zakar wayakulun dan mereka mereka siapa itu filfa'il filfa'il itu balik lagi ke itu apa a'imah maksudnya mereka ini siapa a'imah 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 itu jama' dari dari imam dari imam mazab ini jama' taksir dari imam dan imam-imam itu mengatakan mata tabai yang al-hab kapan saja kebenaran itu kapan saja kebenaran itu jelas maka wajib jadi matanya ini isim apa itu berarti ini juga syarat syarat jangan isim misif kalau isim misif bertanya isim syarat isim syarat tau ini dari mana ya tau ini dari konteks kalimatnya tidak mungkin pertanyaan bentuk pertanyaan ini berarti dia isim syarat itu selalu jawab itu selalu jawab itu kedudukannya sebagai apa Ustaz mata isim syarat sebagai apa sebagai muktada isim syarat itu sebagai muktada yang mana khobarnya dari sini itu khobarnya itu isim syarat Ustaz kalau isim syarat itu bukan ini kalau matanya isim syarat terus tabayananya itu bukan tabayananya itu ya oh bukan tabayananya bukan khobarnya ya iya tabayanah sampai terakhir itu sebagai khobarnya khobarnya berupa jumlah gitu jumlah setelahnya berupa jumlah jawab berupa jumlah syarat dan jawabnya jawab syarat ya sampai jawab syaratnya itu sebagai khobar sebagai khobar oh gitu fainal wajibah bukan jawab tadi ya wajibah wajib maka sesungguhnya yang wajib adalah aruj kenapa pakai alif yang Ustaz itu kalau misalnya dirinci kan jadi fainanya al wajibnya al wajibah itu dia berarti isim inna isim inna arujunya itu berarti khobar oh gak selalu ya Ustaz karena dia gak selalu dia harus khobar seperti na'an ma'an tapi bukan na'an ma'an bukan na'an tapi dia adalah isim inna dan khobar isim inna dan khobar aruju ilai oke ya ya khobar itu khobarnya ma'rifah gitu ya Ustaz iya tidak masalah khobar ya sudah habis ya iya Ustaz sudah lewat apa Ustaz dan pertemuan kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat semua ini kita sambung pada pekan yang akan datang anak akhiri subhanallahumma wabihamdik asyadu allah ilah ilah asyadu allah asyadu allah asyadu allah hayran Ustaz barang jazakallahumma jazakallahumma hayran Ustaz selamat menikmati